Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel jangan takut gagal Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan cara mengganti silgarden yang bocor Langkah pertama teman-teman melepaskan ball joint terlebih dahulu Setelah itu teman-teman bisa melepaskan baut ukuran 32 yang mengikat universal joint ke gardan Darah pelepasannya bisa teman-teman lihat di dalam video Setelah teman-teman telah mencabut baut universal joint yang berukuran 32 Langkah selanjutnya teman-teman bisa mencabut universal joint dengan cara aman trackernya Dengan tracker yang seperti di dalam video Di sini alasan saya menggunakan tracker mencabut universal joint Agar bearing yang terdapat di dalam pinion shaft atau yang di dalam gardan tidak rusak Apabila dicabut menggunakan tracker Ini adalah tricknya teman-teman Setelah universal joint terlepas dari dudukannya Teman-teman bisa mencabut silgarden atau silgoli gardan tersebut Dengan menggunakan kunci 17 ring pas Cara mencabutnya teman-teman bisa melihat di dalam video Sekali lagi saya ingatkan Sebelum kita memasang silgarden yang baru Ada baiknya kita mengurangi ukuran pair yang terdapat di silgarden Ini untuk memperpanjang usia silgarden tersebut Dari kebocoran Teman-teman bisa melihat Cara pemasangannya Ada baiknya Sebelum kita memasang silgarden yang baru kepada dudukannya Kita membersihkannya terlebih dahulu Agar kotoran-kotoran yang terdapat di dudukan silgarden Tidak mengganggu operasi saat pemasangan silgarden Bisa teman-teman lihat di dalam video Cara pembersihannya Setelah teman-teman rasa sudah cukup bersih Barulah teman-teman bisa memasang silgarden yang baru Untuk cara pemasangannya Teman-teman bisa menggunakan Bearing roda depan yang sudah rusak Ini untuk mencegah pukulan langsung terhadap silgarden yang baru Bisa teman-teman simak di dalam video Cara pemasangannya Setelah silgarden telah terpasang di dudukannya Langkah selanjutnya Teman-teman bisa memasang Kembali universal join kepada dudukannya Cara pemasangannya bisa teman-teman lihat di dalam video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekian dulu video untuk kali ini Teman-teman Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Teman-teman Terima kasih